20 warga Indonesia saat ini menjadi korban perdagangan manusia disekap di wilayah konflik bersenjata di Myanmar mereka meminta bantuan melalui video di media sosial agar pemerintah Republik Indonesia segera memperhatikan nasib mereka dan membebaskan mereka dari sekapan yang saat ini mereka alami kalau kita lihat sempat beredar ada video viral menunjukkan kesaksian 20 warga negara Indonesia seperti yang Anda saksikan di air kaca kami pemirsa mengaku menjadi korban perdagangan orang di Myanmar mereka memohon pemerintah Indonesia segera membebaskan bahkan juga memulangkan mereka kembali ke tanah air mereka mengungkap telah ditipu dengan iming-iming gaji besar untuk bekerja di wilayah Thailand sejak bulan November 2022 lalu atau kurang lebih sekitar 8 bulan terakhir namun kenyataannya 20 orang tersebut dipekerjakan di wilayah Myanmar dalam sindikat penipuan online mereka bahkan mengungkap telah disekap serta mendapatkan siksaan antara lain dipukul bahkan hingga juga disetrum saat bekerja pihak warga pun kemudian meminta kepada pihak pemerintah untuk bisa membebaskan keluarganya dalam hal ini bersama dengan 19 rekan lainnya yang disekap di wilayah Myanmar ia pun meminta agar pemerintah membuka jalur komunikasi, diplomasi juga untuk membebaskan ke 20 warga negara Indonesia kami ya semoga ada perhatian juga dari pemerintah kita agar segera juga memikirkan nasib dari warga negara Indonesia yang berada atau saya tidak bisa mengatakan terjebak begitu ya di wilayah konflik di Myanmar nah ini adalah data-data kasus perdagangan atau trafficking dengan korban warga negara Indonesia dalam setahun terakhir nah ini yang terakhir Maret 2023 ya di Myanmar lalu juga ada di Vietnam baik pemirsa kita akan berbincang nih pagi ini dengan adik dari warga negara Indonesia yang saat ini diduga disekap gitu ya di Myanmar ada Dinda Medita selamat pagi, Assalamualaikum selamat pagi Mbak Dinda, Assalamualaikum Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Puja dan Mbak saya Arief dan Maria di studio kita minta produser juga nih untuk memutarkan video amatir yang beredar mungkin sambil Mbak Dinda juga memberitahukan kepada kami bahwa Anda cukup mengenali enggak video ini dan di mana kakak Anda berada di video tersebut ya atas nama Noviana Indah Susanti ada informasi soal itu Mbak Dinda kenapa? kenapa Mbak? sosok Noviana yang menjadi korban ya saat ini penyekapan di Myanmar adakah Anda tampak di dalam video yang beredar di media sosial? ada kebetulan foto kakak saya itu Mbak Novi yang memakai baju warna hitam dan berpakai kacamata yang pakai baju warna hitam? hitam, pakai kacamata tadi ya duduk paling bawah duduk paling bawah, oke itu kakak Anda? ya itu kakak saya Mbak Novia sudah berapa lama pergi meninggalkan keluarga? pergi meninggalkan keluarga sudah 8 bulannya dari bulan 23 Oktober 2022 sampai saat ini saya sudah 11 hari tidak mendapatkan kabar dari Mbak Novia dan temannya karena sudah lost contact ya karena alat komunikasi pun sudah disisa oleh perusahaan oke sebentar, sebentar yang ini ya mungkin bisa di freeze ya yang ini ya yang kacamata duduk di bawah ya rambut diikat, menggunakan kacamata dan juga kaos hitam ya kacamata, kaos hitam iya betul yang duduk di bawah Mbak Dinda, Anda sampaikan 11 hari lost contact, hilang kontak bersama dengan kakak Anda Mbak Novi artinya selama ini beberapa bulan terakhir sempat berkomunikasi pada saat Mbak Novi dan 19 warga negara Indonesia lainnya disekap apa yang disampaikan atau diceritakan kepada Anda Mbak Dinda? apa yang dialami? pesan terakhir yang disampaikan oleh Mbak Novia untuk saya bahwa waktu saat hari lebaran ya itu saya video call akhirnya dia chat dan dia sampaikan pesan dia doain semoga besok aku aman dan gak dijual ke perusahaan lain dan tidak dalam siksaan karena dia pesan terakhir itu semoga KBRI Myanmar bisa dan aparat Myanmar bisa secepatnya menjemput kami semua disini karena disini nyawa kita terancam semua jika besok aku gak bisa ngasih kabar sama keluarga sama kalian tolong ikhlaskan karena alat komunikasi semua sudah disita sama perusahaan oke, kalau tadi kami lihat di gambar yang tadi sempat kami still gambarnya begitu sepertinya dalam kondisi sehat ya baik-baik saja tapi adakah unsur penganian fisik yang diderita oleh kakak Anda? karena kalau kita lihat dari Raut Wajavi sejumlah warga negara Indonesia kita yang berada disana nampaknya dalam kondisi yang tertekan tegang, tegang iya secara psikologis iya secara psikologis mereka sudah tertekan semua ya Mbak ya Mas karena di satu sisi mereka kerja 19 jam tidak digaji speser pun dan mereka selalu kena ancaman oleh perusahaan karena kalau kalian tidak mencapai target kerja kalian akan kena hukuman eksersis berupaku saat 500 kali keliling lapangan 20 kali dijemur di lapangan di bawah terik panas matahari itu selama 1 jam setengah kakak saya sempat pingsan dan muntah-muntah itu walaupun kondisi kakak saya sakit tapi tetap perusahaan tidak mau tahu pokoknya kamu harus tetap bekerja dan mencapai target kalau tidak mencapai target mendapatkan investor ataupun customer service itu akan kena sanksi hukumannya kena seteruman Mbak kakak saya sudah 2 kali kena hukuman seteruman tapi yang pertama ya kakak Mbak Novi sudah hampir kena sempat kena 2 kali hukuman seteruman tapi yang pertama itu dibantu oleh temannya dan yang satu itu dia lolos tidak kena hukuman seteruman oke bisa gak Anda jelaskan kepada kami bagaimana mekanisme kakak Anda ini Novi ini bisa berangkat ke Myanmar ya ini kami tampilkan juga gambar kakak Anda di layar kaca Mbak kami gambarnya kami diamkan untuk melihat berbaju hitam dengan mengenakan kacamata dan juga diikat ini adalah Novi Yanak kakak Anda ya Mbak ya bisa Anda jelaskan Anda jelaskan dan paparkan kepada kami bagaimana kakak Anda bisa berangkat ke Myanmar ini PT-nya apa lalu prosesnya juga seperti apa awal mula keberangkatan itu Mbak Novi itu berangkat ke tanggal 23 Oktober 2022 dia pergi ke Bekasi dulu ketemu ejen ya nah dari situ dia pokoknya sudah lengkapkan apa kayak paspor, visa semua pokoknya udah mereka siapin nah lalu tanggal 24 Oktober 2022 Mbak Novi beserta rekannya berangkat ke negara Thailand ternyata setelahnya udah sampai di negara Thailand dia kasih kabar sama saya katanya kita udah sampai di bandara Don Muang dan ini udah dijemput sama orang suruhan dari perusahaan dan kita mau dibawa 9 jam ternyata dari Thailand itu mereka diselundupkan melalui jalan tikus dan mereka itu sempat menyeberang ke Mysop ya Mbak ya melalui dengan memakai perahu fan gitu perahu kecil dan akhirnya om saya sempat nanyakan coba kamu lihat di kiri kanan ada apa aja terus kata Mbak Novi gak ada apa-apa om ini waktu penyeberangan lewat paket perahu itu kiri kanan itu hanya gelap banget gak ada apa-apa dan ini pun hanya sungai besar terus dia langsung niti pesan om sudah dulu ya soalnya ini ya ini udah dikawal sama orang bersenjata dua di belakang satu jadi udah kena ancaman dia dari penyeberangan itu jangan sampai ada yang ngasih sabar sama keluarga diperuntukkan untuk kerja apa sih? ada informasi gak? kenapa? diperuntukkan untuk pekerjaan apa? awal iming-iming Mbak awal iming-iming Mbak Novi di bilangnya disuruh di akan di bekerjakan sebagai customer service di perusahaan investasi di wilayah Thailand atau di Myanmar? di Thailand ternyata setelah sampai Thailand malah dibawa ke negara Myanmar dan itu pun melewati jalan selundusan lewat jalan tikus gitu menggunakan apa Mbak? menggunakan kapal kapal apa perahu sampan gitu Mbak menyeberang lewat sungai oke lalu dijanjikan customer service tapi faktanya disuruh apa nih kakak Anda? malah disuruh jadi scammer online ternyata dipaksa menjadi scammer online semua disitu oh jadi sebuah kejahatan terstruktur lah ya tapi yang dilakukan oleh sejumlah oknum di Myanmar begitu? ya betul jadi apa yang diiming-imingi di awal sebagai customer service ternyata setelah sampai di negara Myanmar ternyata itu disuruh semua jadi scammer online dan kakak saya disitu sudah ketakutan ternyata ini adalah penipuan kerja online Mbak Dinda Mbak Dinda betul kah informasi yang beredar bahwa pada saat video ini ditayangkan ada 20 warga negara Indonesia disana yang berkumpul dalam suatu ruangan ini buntut dari tindakan mereka karena mau go kerja tidak mau lagi kemudian diminta menjadi scammer disana? ya jadi karena mereka sudah capek ya selalu kena ancaman selalu kena siksaan apalagi tidak digaji jadi mereka kompak untuk melakukan mau go kerja sampai saat ini Mbak Novia dengan temannya sudah memasuki ruangan penyekapan dan 11 hari tidak bisa komunikasi Mbak dengan keluarga oke apa yang sudah dilakukan keluarga? untuk sejauh ini saya bersama keluarga dibantu oleh tim Pak Faris Haisal sudah melaporkan kasus ini ke BP2MI terus saya juga sudah langsung mengkontek ke KBR in Myanmar dan kebetulan Pak Haris Haisal juga sudah langsung mendatangi kedubes Bangkok terus kalau untuk dari pihak keluarga korban lain kita bekerja sama sudah melapor SDMI Baris Trim dan Krishna Interpol terus untuk laporan kemarin kita semua keluarga sudah membuat surat laporan ke Mabes Polri sudah ada informasi balik dari sejumlah hal yang sudah dilakukan oleh keluarga ini? kalau sebenarnya sudah di respon dengan KBR ya Kementerian Luar Negeri juga sudah langsung berhubungan juga langsung dengan KBR in Myanmar dan gitu harapan Anda? harapan Anda apa? harapan saya sebagai keluarga ya pesan untuk Mbak Novi saya berharap bisa bertahan sampai sampai bisa dibebaskan dari situ kalau untuk apa tetap sih kalau harapan ya kepada pemerintah semoga cepatnya bisa menjemput Mbak Novi dan teman-temannya di sana karena kondisinya sudah pada mulai drop ya baik baik Rinda semoga hal ini juga didengar kita semua juga berusaha agar saudara-saudara kita yang berada di sana 20 warga negara Indonesia yang disekap dan juga disiksa di wilayah Myanmar bisa segera dibawa kembali ke tanah air terima kasih Mbak Dinda salam untuk keluarga di sana kita sama-sama berharap hal terbaik untuk kakak Anda terima kasih Mbak Dinda ya terima kasih banyak Mbak sabar ya Mbak Dinda ya iya maksudnya terima kasih Mbak Dinda terima kasih Mbak Dinda